Dia akan menghentikan koronavirus Seperti Yesus menghentikan angin, tofan dan ombak yang besar itu Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak-anak yang tidak boleh dan tidak ada kopinya Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu Yang dari dahulu melalui keuang yang menjadi perampok Sekaligus melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu Sudara-sudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi Mereka harus mati Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut mengkopi Memalsukan Yesus Maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar Pakai istora atau pakai kelora bongkarno Bilang semua yang sakut virus, corona datang sini Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau Kenapa engkau tidak berani kerjakan itu? Hei pendeta-pendeta, di seluruh Indonesia dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu Bikin kebaktian kesembuhan nilai Suruh semua yang beriman datang Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka Sembukan mereka Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu Pergi ke Amerika Hentikan satu hari seratus ribu orang mati Karena engkau hamba Tuhan Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun Karena engkau mengetahui Yang sakit akibatnya cuma dua Sembuh atau mati Kalau engkau sembuh Kalau ada orang sembuh Bukan karena engkau sembuhkan Karena memang penyakitnya bisa sembuh Maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan Ini bukan penginjilan Karena tidak memberitakan Kristus yang mati Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa Tidak memberitakan Yesus mengganti kita Dipaku di atas kayu salib Ini bukan penginjilan Kalau engkau berani lakukan ini Sekarang hari ini lakukan Kedua Engkau berani tidak berani melakukan Setelah pakai nama Tuhan Katakan sesuatu tidak jadi Engkau mengatakan sekarang Rajamlah saya dengan batu Biar saya mati Setelah itu ada yang memberikan kepada saya Nubuatan Chuck Pierce Yang dituliskan dalam Karismanews.com Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 Pernah bernubuat untuk saya Yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan Dan nubuatan itu terjadi Nah Chuck Pierce pada bulan September 2019 Bernubuat Bernubuat Bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan Sampai pascah 8-16 April Tanggal 26 Januari 2020 Kembali Chuck Pierce bernubuat Bahwa suatu wabah yang besar Datang menyerbu Untuk menguji kita Sampai dengan pascah Bagi saya Apakah hal ini berarti Bahwa pada waktu pascah COVID-19 ini akan mulai reda Atau menurun Hal yang mirip juga Dikatakan oleh CD Jacob Kepada Chuck Pierce Pada tanggal 3 Januari 2020 Sindi berkata Bahwa dalam 3 bulan pertama Di tahun 2020 Agar Chuck Pierce berhati-hati Untuk perjalanan internasionalnya Dan harus banyak beristirahat Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku Dan istirahat Selain itu Chuck Pierce Menginterview seorang nabi Bernama Sean Bowles Yang berkata Bahwa Tuhan memberitahu kepada dia Bahwa akhir COVID-19 Sudah dekat Terhadap nubuatan ini Saya meresponi dengan doa-doa saya Dimana yang tadinya difokuskan Untuk meminta kepada Tuhan Agar COVID-19 itu berhenti Tetapi sekarang Tuhan Yesus Menyuruh saya Untuk melakukan Seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Yaitu dengan menghardik pada itu Dan berkata Diam Tenanglah Karena itu sekarang Saya memerintahkan kepada COVID-19 Dan kepada krisis ekonomi Dengan berkata Diam Tenanglah Kita sekarang memasuki Peperangan rohani yang dahsyat Mari Saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu Kita memerintahkan kepada COVID-19 Dan kepada krisis ekonomi Dengan berkata Diam Tenanglah Dalam melakukan peperangan rohani ini Saudara harus banyak berbahasa rohani Terima kasih telah menonton!